Solusi atau cara mengatasi apabila ada beberapa driver laptop yang tidak terbaca di Windows Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Jalan Sbatu PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Tentang bagaimana cara mengatasi atau solusi apabila driver laptop ini tidak terdeteksi atau tidak terbaca Nah untuk langkah atau caranya adalah sebagai berikut Pertama, ketika teman-teman mengalami laptop ini ada yang error untuk hardware-nya Karena tidak terdeteksi, teman-teman buka saja perintah run Caranya ketik tombol Windows atau tekan tombol Windows dan huruf R bersama-sama Kemudian masukkan teks seperti yang tampil di layar monitor Nah apabila sudah, klik tombol OK Kemudian di sini klik tombol Start Nanti akan melakukan proses scanning Kemudian membaca driver laptop yang sebelumnya tidak terdeteksi Nah ini membutuhkan proses, kita tunggu beberapa saat Nah berikut hasilnya Nah apabila sudah, di sini kita tinggal close Kemudian kita coba kembali apakah laptop ini yang hardware-nya belum terbaca Atau hardware-nya belum bisa digunakan Contohnya misalkan mouse atau touchpad Sudah bisa atau tidak Nah semoga video singkat ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih